Seorang pria asal Semarang berinisial AFP 21 tahun ditangkap oleh anggota Polres Sukoharjo di Semarang minggu 28 November 2021. Diketahui pria tersebut membawa kabur mobil Mitsubishi Pajero milik Pradipta Aji Pratama, warga Solo yang berdomisi Lidide sama Degondo, kecamatan Grogol, Sukoharjo. AFP nekat melakukan aksinya karena terlilit hutang di tempat kerjanya. Dikutip dari Tribunnews.com, kasus ini bermula saat Aji mencoba menjual mobil mewah jenis Mitsubishi Pajero Sport di media sosial Facebook. Pelaku kemudian menghubungi korban dan berniat untuk membeli. Korban dan pelaku sempat saling bertemu di rumah korban pada Rabu 24 November 2021. Korban kemudian mengajak pelaku ke sebuah bank swasta di Solo Baru untuk melakukan pembayaran. Saat antri di bank, pelaku meminjam kunci mobil Pajero tersebut dengan alasan mengambil buku tabungan yang tertinggal di dalam mobil. Namun pelaku justru kabur dengan membawa mobil mewah tersebut. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kapolres Sukoharjo EKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan polisi menangkap pelaku dalam kurun dua hari. Penanggapan pelaku bermula saat AFP meninggalkan mobil Wuling Convero di Bank BCA Solo Baru setelah menggondol mobil Pajero. Mobil Wuling itu digunakan pelaku sebagai sarana bertemu dengan korban di Sukoharjo. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika mobil tersebut merupakan mobil rentalan yang ada di Semarang. Dari rental tersebut, polisi mendapatkan identitas peminjam atas nama AFP sendiri. Hingga akhirnya polisi berhasil mengamankan AFP dan barang bukti di tempat persembunyiannya di Semarang. Tersangka sempat mengganti nomor plat kendaraan untuk mengelabui petugas. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan dua mobil yakni satu unit Mitsubishi Pajero beserta surat kendaraannya dan satu unit Wuling Convero. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 378 KUHP Junto pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. AFP di hadapan polisi memberikan pengakuannya. Ia nekat melakukan aksi jahat lantaran terlilit utang di perusahaan pintu tempatnya bekerja. Tak tanggung-tanggung, utang tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Dirinya memiliki utang besar kepada perusahaannya karena sebelumnya dia menggelapkan uang perusahaan. AFP berdalih gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena orang tuanya juga tidak bekerja. Sedianya mobil Pajero itu akan dijual lagi oleh pelaku yang akan dia tawarkan melalui media sosial. Mobil itu awalnya dijual Rp390 juta, kemudian tawar Rp368 juta. Soal mobil Wuling Convero, pelaku sudah menyewa mobil selama 6 hari dengan biaya Rp300 ribu per hari. Dia sudah membayar uang sewa selama 4 hari, namun uang sewa berhenti saat pelaku sukses membawa kabur mobil Pajero di Sukoharjo. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.